Ayahku tidak mungkin membunuh siapapun! Nyonyat pelat! Rashid... Rajaid... Rashid... Rashid... Nene... 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 Ayo bangunlah, Nene... Allah sudah memberkatiku dengan nasib baik Ya Allah Siapa yang bilang Kalau manusia tidak bisa selalu Mendapatkan apa yang dia inginkan Kalau ternyata orang itu Sepintar diriku ini Apapun yang dipikirkan Akan selalu menjadi kenyataan Dan akhirnya terjadi Sesuai rencana Dan sasaran pertamaku adalah Zoya Aku tidak perlu melakukan apapun untuk menjatuhkannya Selain itu Dia sangat naif Sampai dia jatuh ke dalam jebakanku Masya Allah Aku membunuh dua burung hanya dengan satu batu Permainan sangat menarik Di satu sisi Zoya Terjebak dalam permainan Begitu juga dengan Rasia Oh iya Rasia Kita tidak akan Menirah begitu saja kan Aku hampir lupa Keberuntungan di pihak kita Dia menyerap dengan cepat Apa yang sudah aku masukkan Ke dalam pikirannya Nanti resepsi pernikahan Zoya Suamiku ingin memberitahu Tentang hubungan mereka yang sebenarnya Aku ingin kau melakukannya Dan kita akan membunuhnya sebelum hari itu Ya Allah Apa yang akan Zoya perbuat sekarang? Dia tidak bisa bersama dengan ayahnya Dia sudah bertemu dengan ayahnya Tapi sekarang Dipisahkan lagi Tapi di antara semua itu Alat utama untukku adalah Kau Rashid Kau Bawa dia Sebelum aku melakukan kejahatan Bawa dia dari sini Kau bicara apa tuankan? Sudah berapa kali aku harus bilang padamu Kalau ayahku tidak melakukan kejahatan apapun Cukup Hentikan Aku tidak ingin mendengar Atau mengerti apapun Sudah cukup Bawa dia pergi Jangan Kau tidak bisa menahan ayahku Ayahku tidak membunuh siapapun Tunggu sebentar Apa kau masih ingat? Dokter bilang dia meninggal jam 5 sore Dan ayahku sedang bersama aku di makam Kalau dia sedang bersama aku di makam Lalu bagaimana dia bisa membunuh ayahmu tuankan? Ayo ayah bilang bersama aku ayah Jadi itu membuktikan Bahwa dia tidak melakukan kejahatan ini Sebetulnya aku tidak ingin membunuh Tuhan Siddiq Siapa yang ingin membunuh suaminya? Aku hanya ingin satu hal Rahasia cukup mengamatinya Dan aku Aku menunggu saat yang tepat Karena sekarang Rahasia ada dalam Genggamanku Nyanyakan Tolong jaga dia baik-baik Tenang saja tuankan Aku akan menjaganya dengan baik Aku membuat panggilan palsu untuk Asad Aku juga sudah memaksa dia Untuk meninggalkan Rashid dan juga Zoya Tapi sayangnya Jemmy tidak tahu Kalau aku yang sudah memaksa Zoya Untuk meninggalkan Rashid sendirian Ada perayaan di Darga Esarif Datanglah kemari Untuk apa? Kau ingin bertemu dengan ayahmu kan? Ayahmu menunggunya di sana Segeralah kau ke sana Aku akan segera pergi Aku ingin menemunya Tolong jangan biarkan dia pergi Tolong ya Zoya yang malang Siapa yang akan dia pilih? Ayahnya Ataukah suaminya? Aku yakin pasti ayahnya Karena dia sudah menunggu selama bertahun-tahun Terima kasih telah menunggu selama bertahun-tahun